KAPI 2 KAPI 2 titisan nama dari Komisaris Pertahanan Soviet dan politisi Klimen Porosilov KAPI 2 adalah tank serbu berat Soviet dengan bekal tempur Meriam Hovit J-152mm laras pendek Dipokuskan untuk pendukung artileri diikuti penghancuran bunker dan tank-tank Bapak Kalian Hitler dari jarak dekat Meskipun memiliki daya ledak yang piomongan tetapi terganggu sangat oleh waktu reload yang cukup lama Bahkan bisa-bisa untuk meminum secangkir kopi sambil makan piom Ukuran yang kepala yang delu dan mobilitas yang kurang baik membuat KAPI 2 sulit dalam melewati berbagai medan tempur Meskipun mengagetkan negara Bapak Kalian KAPI 2 dinyatakan gagal karena berbagai faktor Kurangnya support dari tank-tank lain, disimpan di prone lane malah cepat tumbang Serta speed tembakan yang ampas Dalam ini dapat disimpulkan hanya cocok sebagai pendukung infantry Tetapi peluru Hike Explode 152mm terbukti cukup kuat untuk menghancurkan tank Jerman manapun dan melukai kru dengan gelombang kejut Di Grill on Panzer KAPI 2 dimiliki oleh Pravda High School dan dipavoritkan oleh siapa lagi kalau bukan si bungsu Katiusa Tetapi kru-kru atau awak tank KAPI 2 adalah siswa tahun pertama Pravda Reloader KAPI 2 adalah Nina dan Alina Sifat berat bagian atas KAPI 2 berarti akan terbalik jika turutnya diputar dengan cepat Atau jika tanki miring saat menembak, auto masuk bengkel ini Dalam gup dash, finally 3 KAPI 2 benar-benar menaklukan satu tank Edan Apalagi kalau bukan titisan Hitler, Akademi Gadis, Kuromo Rimine Tank yang tumbang adalah Maus Dimana ini Maus tumbang? KAPI 2 melakukan tembakan hoki, sutrap, melukai celah-celah leher Maus Dan tentunya dengan peluru Hike Explode, Maus Kuromo Rimine auto bengkel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! KAPI 3